Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas soal Skibi The Toilet yang akan dijadikan film layar lebar teman-teman ya Oke, tapi guys pastikan kalian nonton videonya dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip teman-teman ya Karena kita akan bahas tuntas semua informasi soal Skibi The Toilet yang akan dijadikan film ini guys Oke, jadi langsung saja, gak usah pakai banyak pacot, kita tonton langsung videonya Let's go! Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten Bahas informasi terbaru Skibi The Toilet akan dibuat film bioskop nih teman-teman ya Oke guys, jadi guys gue sudah mengumpulkan data-data terbaru yang lagi viral guys Yang dimana katanya Skibi The Toilet akan dibuat versi movie-nya teman-teman ya Oke, tapi sebelum gue bahas itu semua teman-teman, pastikan Dan kalian semua para pecinta Skibi The Toilet di luar sana Yes, kalian semua yang lagi bisa nonton, klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman Let's go! Kita menuju ke 5 juta subscriber teman-teman Jadi pastikan subscribe sekarang teman-teman ya Dan jangan lupa temusin like-nya 10.000 like guys ya Biar gue makin semangat nih cari info-info terbaru dan ter-up-to-date soal Skibi ini buat kalian semua teman-teman Mantap kalian guys ya Oke, jadi guys langsung saja teman-teman akan kita bahas guys ya Tenang, kita hari ini tidak akan menonton Skibi The Toilet 76 full episode teman-teman ya Karena ini panjang yang harus kita bahas guys Jadi kita langsung saja menuju ke Photoshop gue teman-teman Oke, ini dia guys ya Gue udah translate-in ke bahasa Indonesia juga Jadi biar kalian lebih gampang untuk ngerti lah teman-teman ya Oke, ini judulnya Waralaba Film dan TV Skibi The Toilet sedang digarap dari Michael Bay, Adam Goodman Dengarkan wawancara eksklusif ini Oke Jadi buat yang belum tahu guys, ini gue mungkin akan kasih lihat kalian juga informasinya guys Siapakah mereka berdua ini guys Oke sebentar, ini gue tampilin dulu guys ya There Nah, ini dia guys Michael Benjamin Bay adalah seorang sutradara dan produser film Amerika Ia terkenal karena membuat film aksi beranggaran besar dan berkonsep tinggi yang ditandai dengan pemotongan cepat Cinematografi dan visual bergaya dan penggunaan efek khusus secara ekstensif Termasuk penggambaran ledakan yang sering terjadi teman-teman ya Oke, jadi dia ini adalah sutradara plus produser dari film-film terkenal di bioskop yang pasti kalian pernah nonton guys Itu adalah Transformer teman-teman Dan ya Bad Boys Dan masih banyak lagi sih film-film dari Bang Kita menggunakan Bang aja ya guys ya Bang Michael Bay ini teman-teman Dan yang satunya guys, yang disebelah ini guys, ini gak kalah terkenal juga guys ya Ini gue kasih lihat kalian guys Oke Ini gue bacain ya guys ya Diterjemahkan dari bahasa Inggris Adam Goodman adalah seorang eksekutif industri film Amerika Produser televisi dan produser film Dia sebelumnya menjabat sebagai presiden Paramount Pictures Dan saat ini adalah pemilik Dikotomi Sebuah perusahaan produksi film dan Invisible Narrative Sebuah studio digital teman-teman ya Gila sih guys Ini dua orang ini memang udah terkenal lah di industri film teman-teman ya Di industri film Hollywood Dua ini udah terkenal teman-teman Dan ya sesuai di judul guys Benar guys mereka ini sedang Kayaknya ngelobi Bang Davabum Biar bisa mendapatkan lisensi untuk membuat film Skibi di toilet teman-teman ya Kayaknya nantinya bakal ada di bioskop Dan ya versi-versi movie-nya guys Mungkin nanti di Netflix atau dimana kita gak tau guys ya Bakal dibuat juga series filmnya teman-teman ya Oke jadi kita lanjut lagi teman-teman Dan ini tenang ntar ada konfirmasi dari Bang Davabumnya guys Ini udah gue kumpulin lengkap selengkap-lengkap ya guys Ini gue kumpulin ini lumayan lama sih guys Sejam lebih lah teman-teman hampir dua jam lah ya guys ya Oke kita lanjut lagi Nah ini guys ya Ini beberapa dari wawancaranya lah teman-teman ya Seolah-olah tidak cukup sebagai film atau video pendek digital Atau permainan Skibi di toilet Mungkin di masa depan akan ada filmnya juga Sensasi internet animasi yang kontroversial Ini sedang dikembangkan untuk TV dan film Oleh sutradara Michael Bay Dan mantan presiden Paramount Picture Adam Goodman Yang minggu lalu hadir untuk wawancara eksklusif Tentang rencana mereka untuk menggarap Skibi di toilet Pada episode terbaru di podcast Ini apa nih Strictly Business guys ya Jadi udah ada podcastnya juga teman-teman ya Terus dilansir dari Variety ya Variety.com Ini gue salah tulis ini Variety ya guys ya Variety.com Film adaptasi Skibi di toilet sekarang Tengah dikerjakan oleh studio Paramount Penggarap film ternama Michael Bay Yang dikenal melalui filmnya Seperti Transformer dan Bad Boys Sedang dalam tahap negosiasi Untuk menjadi sutradara dari film Skibi di toilet Teman-teman ya Terus oh ini mungkin gue harus geser sedikit Biar kamu bisa baca guys ya Bukan hanya film Namun bos dari Paramount Picture Adam Goodman juga berencana meneruskan film Skibi di toilet Menjadi serial TV nantinya teman-teman ya Ini sebenarnya Ya pinter sih guys ya Karena di luar negeri teman-teman ya Di Indonesia aja disebut viral lah ya guys ya Skibi di ya Di luar negeri itu lebih viral guys Berkali-kali lipat teman-teman Kalau kita lihat dari para Konten kreator-konten kreator ofisial Bukan ofisial Bukan konten kreator-konten kreator yang membahas Skibi di toilet di luar negeri Befuse ya guys Rata-rata tuh ratusan ribu sampai jutaan teman-teman ya Ya kalau kita yang di Indo palingan ratusan ribu lah guys ya Ratusan ribu puluhan ribu lah ya Kalau di luar negeri itu sampai jutaan teman-teman ya Sepecah itu guys Dan selalu trending kan guys Setiap Bang Dava upload itu pasti trending satu teman-teman ya Jadi wajar sih guys ya kalau dilirik buat film teman-teman Karena memang seru guys Oke ini terus kita lanjutkan guys Adam Goodman bahkan mempresentasikan Skibi di toilet ke TV atau film Sebagai sebuah opsi yang menjadi bukti besarnya jumlah views yang telah terkumpul di Youtube dan Roblox Terlihat dari pertumbuhan views untuk semua hal yang berkaitan dengan Skibi di toilet sangat mengejutkan Nah jadi guys ini tuh udah di reset juga sama Bang Adam Goodman teman-teman ya Oke ini ada ininya juga sih guys statistiknya Nih Oke yang paling tinggi ini guys itu adalah statistik dari Skibi di toilet Ini dibandingin sama DC, Jurassic World, Marvel, Star Wars, The Fast Saga, Wizarding World, NBA, dan NFL teman-teman ya Dan lu lihat guys gila Lihat statistiknya jauh banget bro Oke ini gua inget banget nih ini 2023 nih guys Pertama kali lu lihat Lihat ya trafiknya naiknya jauh banget guys nih Dari sini naik dikit kan Terus tiba-tiba set Nah tuh naik sampai paling tinggi itu kalau gak salah ini 2,9 Kalau gak salah guys ya 2,9 miliar views teman-teman Itu 2 bulan tuh guys Selama 2 bulan tuh viewsnya hampir menembus 3 miliar guys ya 2 bulan 3 miliar 3 miliar guys Berarti 6 miliar Hampir 6 miliar views dalam waktu 2 bulan Kan gila guys ya Itu gila sih Itu trending satu dunia sih guys Nah terus habisnya di bulan ketiga mulai turun Mulai turun Terus stabilnya di akar ratusan juta views Teman-teman sampai sekarang Datuk masih trending sih guys ya Oke Bahkan malah ngalahkan tuh Kayak DC, Jurassic, Marvel Kalah guys viewsnya guys Gokil guys ya Oke kita lanjut lagi ke gambar berikut ya Nah Pada tanggal 8 Februari 2023 Alexi Gerasimov Atau Davabum Upload video dengan durasi 11 detik ke Youtubenya Davabum Dengan judul Skibi di Toilet Yang hanya memperlihatkan kepala yang muncul dari dalam toilet Sambil bernyanyi Skibi di Dob-Dob Yes yes Skibi Tanpa disadari guys Pria berusia 23 tahun Berarti umurnya sekarang 24 tahun teman-teman ya Dari Bekas Republik Soviet Georgia Ini telah menciptakan fenomena baru sesungguhnya teman-teman Tapi memang harus kita akui sih guys 2023 itu Skibi di Wah gila sih Bahkan gak 2023 lah 2024 juga setiap upload masih puluhan juta views guys Jadi Fenomena macam apa ini guys ya Selama hampir 1,5 tahun ini Selalu trending 1 setiap upload video baru guys Gokil sih Sampai dilirik sama Sutradara Transformer guys Gila kan gokil banget guys Ini kalian bisa lihat nih Skibi di Toilet yang berdurasi 11 detik Yang di upload di tanggal 8 Februari 2023 Mendapatkan 4,1 juta like teman-teman Dan view 190 juta teman-teman Luar biasa kan guys Kepala nongol Nyanyi Skibi di Dob-Dob yes yes doang Sampai se-viral sekarang guys Mungkin kalau episode-episode 1, 2, 3 itu ya Masih agak kayak Emang diciptakan buat meme doang guys ya Terus pintarnya Bang Davabum Oh dia lihat Gila episode 1 rame Episode 2 rame Episode 3 nya mulai dibuat cerita guys Sampai sekarang ya guys ya Makanya kayak seru guys Sebenernya jalan cerita itu bagus teman-teman ya Skibi di Toilet Kalau kalian ngikutin bener-bener dari awal sampai sekarang Itu bagus jalan cerita guys Oke kita lanjut lagi Nah Dari yang awalnya Hana berdurasi 10 sampai 30 detik Akhirnya Alexi Menambahkan durasi dari seri Skibi di Toilet ini Mencapai 1 sampai 5 menit yang menceritakan perang antara pasukan Toilet versus para kameramen dan aliansinya Setiap video bersifat eksplosif Penuh kekerasan dan bebas dari dialog yang jelas Kualitas tersebut telah membuat Skibi di Toilet mendapatkan penonton dari seluruh dunia Hingga selalu mendapatkan trending setiap episode barunya di Youtube Itu bener Ini real ya guys ya Setiap upload pasti trending Dan gak banyak dialog Bener guys Ini gue setuju sih Andai ada dialog juga itu ada translate-nya guys Jadi kita gampang mengerti juga teman-teman ya Kita kan cuma lihat perangnya doang Nah ini yang bagus guys Karena memang gak banyak ngomongnya Lebih kebanyak perang-perang dan Ya jalan cerita nyambung juga Itu yang bikin viewersnya bisa sampai sekarang Beledak komunitasnya guys ya Dan kalian lihat aja tuh guys Tuh yang awalnya cuma beberapa detik Sekarang 8 menit 4 menit 3 menit 4 menit tuh 25 menit Bahkan ada yang all episode guys ya 7 menit tuh di Skibi di Toilet Skibi di Toilet 74 teman-teman Sampai belibet gue ngomong tuh ya Terus lihat Rata-rata udah mulai 3 menit sampai 4 menit guys Walaupun Ya uploadnya bisa Sebulan 2 minggu 4 minggu ya Tapi ya Oke lah teman-teman ya Terus kita lanjut lagi guys Ke informasi selanjutnya Nah Dibuktikan dengan game Roblox Dengan tema Skibi di Toilet yang dibuat oleh para fans Seperti Skibi di Toilet Tycoon Telah dimainkan lebih dari 75 juta kali Hanya dalam 11 bulan Dan Skibi di Toilet Multiverse Telah dimainkan lebih dari 10 juta kali di tahun pertamanya Jadi kalau kita ambil kesimpulan Semua permainan atau animasi atau video Yang mengambil tema Skibi di Toilet Dengan sangat cepat mendapatkan penonton Atau peminat yang luar biasa besar Harus diakui guys Jujur ya Gue juga sih salah satunya guys Gue kan dari Yang biasanya main game Tiba-tiba sekarang react Skibi di Dan ya kalian banyak yang suka juga teman-teman ya Thank you banget nih guys ya Dan ya Gak cuman di reactionnya doang guys Bahkan kayak yang bikin-bikin game Skibi di ini tuh Dapet Ya dapet rejeki juga lah guys Bisa dibilang ya guys ya Dan gak cuman itu guys Dari Roblox ini guys Beberapa Youtuber-youtuber juga kan Bikin fanmat guys ya Dan itu ya Datangkan rejeki buat mereka juga guys Harus bisa kita bilang ya Nih contohnya gue udah kumpulin juga guys Bang Monster Up Oke Ini adalah Ya gue ngikutin Bang Monster Up Udah lama sih guys Jujur ya Gue dari jaman-jaman tahun lalu ya Pas followersnya tuh masih Ini percaya gak percaya guys ya Gue dari followersnya masih puluhan ribu guys Bahkan kayaknya belasan ribu deh Gue udah ngikutin Bang Monster Up teman-teman Gue liat potensi nih guys Ketika gue liat Dia pertama kali upload Skibi di toilet zombie Wah Dih Langsung gue react teman-teman Makanya gue sama Bang Monster Up nih Sekarang Ya lumayan deket lah guys ya Follow-followan juga di Instagram Bang Monster Up pun join ke Discord gue guys ya Karena Kita udah saling support dari Dia masih Baru ngemulai karirnya teman-teman ya Dan ya sampai sekarang liat guys View saya udah juta-jutaan ya Dan subscriber juga udah Satu setengah juta guys Itu luar biasa Berkat Skibi di toilet guys ya Oke kita lanjut lagi Ada Bang Spidarun guys Salah satu youtuber yang awalnya Membuat ya Apa yang akan terjadi di episode-episode selanjutnya Dengan animasi yang dia buat Sedemikian rupa mirip dengan Bang Dava bu Mendapatkan ya Perhatian dari para pecinta Skibi di toilet Dan ya Sampai 1,3 juta Dan video dia paling rame Menembus 10 juta views teman-teman ya Gila sih Ini jujur ini luar biasa teman-teman ya Oke Ada lagi guys Banyak guys ya Ada Bang Max sedih juga guys Nah Melalui Skibi di toilet What if-nya guys ya Yang season 1 ya Dia mendapatkan 11 juta views teman-teman Dan subscriber udah 1,4 juta sih guys ya Liat Ini adalah video-video terpopulernya guys Hampir semuanya adalah Skibi di toilet Dan viewsnya jutaan juga teman-teman ya Jadi bener guys Fenomena Skibi di ini Memang luar biasa guys ya Semua orang yang memang niat Terus memang aktif di Skibi di itu Biasanya rata-rata memang mendapatkan views yang cukup bagus teman-teman ya Oke kita lanjut Berikutnya ya Kalian masih udah tau lah guys ya Ini gue sering reaction juga Bang Fear Lens teman-teman ya Dengan seri Skibi di toilet warsnya teman-teman Dia berhasil mencuri perhatian para pecinta Skibi di juga guys ya Dan mendapatkan views yang Wah gak kecil sih guys Ini kayak gini nih 15 menit nih 13 juta views Wah adsense-nya sih udah Gila sih guys ya adsense-nya ya guys ya Terus ya ada ini juga Dengan views yang juta-jutaan juga semuanya teman-teman ya Dan ya kalian siap gak guys Untuk yang berikutnya guys Wah ini yang berikutnya gila sih guys Oke lah kalian pasti udah tau juga siapa guys ya Ini adalah There Dome Studio teman-teman Alias Bisa dibilang Dia pemilik seri Skibi di toilet multiverse teman-teman ya Bisa dibilang kan yang paling besar nomor 1 di dunia itu adalah Bang Davaboom Dengan Skibi di toilet original ya Terus yang terbesar kedua Untuk seri Skibi di toilet itu dimiliki sama Bang Dom Studio teman-teman Dengan Skibi di toilet multiverse-nya Yang dimana kalian bisa lihat ya guys ya Ini 8 video terpopuler paling atas dia Dengan views 28 juta 26 juta, 25 juta, 22 juta, 21 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta guys Kalian bisa lihat guys Ini views yang Wah Ini gila sih guys 2023 hanya rata-rata guys ya 2023 Memang viewsnya itu lagi gila-gilanya Cuman sekarang udah stabil lah guys ya Bang Dom itu rata-rata upload itu Untuk stabilnya sekarang tuh mendapatkan like ratus ribu juga sih guys Jadi udah di angka yang bagus banget teman-teman ya Dan ya rata-rata viewsnya juga di atas 5 sampai 10 juta teman-teman Jadi ya masih good banget lah teman-teman ya Oke Dan guys kita lanjut ke informasi berikutnya lagi teman-teman ya Nah ini guys Ini nih Ini salah satu streamer yang cukup sering gue tonton juga guys ya Yaitu adalah Bang Aishowspeed teman-teman ya Ini masih rumor sih guys ya Belum tentu benar 100% Aishowspeed Sudah mencoba untuk casting menjadi titan kameramen teman-teman ya Untuk skibi di toilet movie nanti ya guys Wah ini bakal keren sih guys ya Apakah benar Aishowspeed akan menjadi titan kameramen Dan ini bayaran dia pasti mahal sih guys ya Saya dibilang ini kan streamer Streamer nomor satu terbesar di dunia guys Untuk sekarang ya untuk sekarang ya 2024 kayaknya Aishowspeed menepati posisi puncak teratas untuk streaming dengan Ya views terbanyak ya guys ya Gue pernah lihat dia waktu itu views yang sama Ibrahimovic itu tembus berapa ya Yang dia di Milan guys ya Kalau gak salah dia di Milan Itu tembus 300 ribu lebih penonton langsung teman-teman ya 300 ribu penonton langsung itu gila guys ya Gokil Ya keren lah pokoknya Gue berharap Aishowspeed bisa bergabung dengan skibi di toilet movie Dan bakal gila pecah banget sih guys ya Good job Semoga diterima menjadi titan kameramen ya Oke lanjut Nah guys Dari info-info yang gue dapet dari variety.com guys ya Katanya teman-teman ya Nantinya kayaknya skibi di toilet itu akan dibuat mirip-mirip Dengan cerita film-film kayak John Wick Distrik 9 teman-teman Tau gue kayak gitu guys ya Itu dari variety.com teman-teman Dan ya cocok juga sih misalkan kalau John Wick ini memerankan kameramen plunger Wow itu bakal keren sih Bakal keren ya Mirip juga guys ya Pake jazz Wih keren sih Ya aku setuju sih kalau John Wick akan memerankan sebagai kameramen plunger Mantep itu guys Oke dan informasi terakhir teman-teman There Oke guys Jadi ya ini Bang Dava Boom langsung bilang teman-teman ya Ini gue translatin langsung ke Indonesia Tenang aja kalau mau Bang Fanet semuanya udah di-translate guys There Halo semua Aku disini untuk mengkonfirmasi Ini benar adanya Kami telah berbicara dan mendiskusikan skibi di toilet dengan Michael Bay Selama beberapa waktu ini Saya belum bisa membagikan detailnya Tapi saya jamin Saya akan terlibat dalam semua pengambilan keputusan penting ini Kita akan menggoreng skibi di toilet bersama-sama Wow Guys Kalau ini benar-benar real terjadi teman-teman ya Wah gila sih Oh iya BTW info ini gue dapet dari salah satu youtuber juga Yaitu adalah Datebayo Teman-teman ya Bang Datebayo lagi ya Untuk yang ini gue dapet dari Bang Datebayo guys Oke sebelum-sebelumnya ya gue mendapetkan dari Ya riset gue cari-cari juga teman-teman ya Dari variati.com Segala macem Kita mencari informasi dari blog-blog lah teman-teman ya Karena udah viral banget guys Ini Harusnya sih kalau udah ada info kayak gini guys ya Ini benar-benar terjadi sih Gila gue gak tau sih guys Ini untuk mendapatkan lisensi skibi dia aja guys ya Kayaknya Dia akan membayar sangat mahal sih guys Apa gila sih gak kebayang lah duitnya guys Pokoknya duitnya udah gak berseri lah guys Itu Bang Davabum Walau benar ini jadi film ya guys ya Pertama pasti dapet keuntungan dari pembelian lisensi skibi di toilet Oke Terus guys Ini gue gak tau sih Gue orang awam kan guys Gue gak ngerti ya Udah pasti dari misalkan penjualan tiket segala macem Bang Davabum dapet Persenan dong harusnya Harusnya guys ya Gue gak tau juga sih Ya mungkin seperti itu guys Semoga duitnya harusnya Wah udah gila sih guys Bulan juta Bahkan ratusan juta dolar kali mungkin ya guys ya Untuk dibeli lisensinya Karena ini adalah Series animasi terbesar di dunia saat ini guys Dari 2003 2023 Sampai 2024 Teman-teman ya Ya dan kita Harus bangga guys Menjadi Salah satu orang yang memang mengikuti skibi di dari awal sampai sekarang guys Kita Gue Kalian semua Para penonton Harusnya Ya bangga kalau memang ini bisa sampai Ke kancah Hollywood guys Itu bakal keren banget teman-teman ya Ya guys teman-teman Thank you banget guys ya Yang udah nonton dari awal sampai akhir Tanpa skip-skip Keren kalian guys ya Dan ya jujur Keren Sekali lagi gue bilang skibi di toilet Keren Kalau kalian yang ngikutin skibi di cuma dari episode 1 2 ya Kalian gak Gak akan tahu kalau skibi di toilet tuh seseru itu untuk ditonton Teman-teman ya Dan jalan ceritanya tuh keren banget Oke Ya guys Gue apa kalian final gaming Gue cabut dulu Sebelum kalian cabut Like, share, subscribe Tembusin 10.000 like di video ini Biar gue cari informasi terbaru terus Soal skibi di buat kalian semua guys Oke Gue final gaming pamit Sampai ketemu lagi di Konten-konten menarik skibi di toilet Berikutnya Final gaming signing out Bye-bye Ciao Thank you guys Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.